selamat menikmati 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 Kita lanjut sekarang, mulai memasaknya Kita masukkan serainya Dan Bawang merah, bawang putihnya Seperti ini Kita tumis dulu Jadi tadi kita masukkan serainya dulu Bawang merah, bawang putihnya dulu Untuk lebih Dikasih masak Orangnya seperti Baru kita masukkan yang lainnya Dan tidak lupa kita butuh sedikit air Air sedikit tanda bunda Kita lihat Kita menumis bumbunya itu Kali ini mama tua tidak pakai cabai besar Atau cabai rawit Karena yang mau makan juga anak-anak kecil Anak-anakku Karena kebetulan anak-anak mama isya itu tidak ada yang Doyan pedis Sama sekali tidak ada yang Ini punya pedis itu mereka tidak bisa makan Jadi Kita masak itu selalu tanpa Cabai sih sebenarnya Kalau setiap hari ya Karena kalau kita tanpa cabai pun sebenarnya orang tua kita Kalau masih punya orang tua Mereka akan bisa makan lahap seperti anak-anak ya Karena orang tua itu kan tidak bisa makan Kalau sudah tua ya Sudah masuk bersia langsia itu sebenarnya sudah tidak bisa makan yang Pedas-pedas lagi Jadi Mama tua itu dulu sampai hari ini kita masak Biasanya kita bikin sabar Saos Kecap Sedikit kecap Seperti ini ya Kemudian kecapnya agak matang Seperti ini Kalau sudah seperti ini ya Baru kita masukkan tahunya Bismillahirrahmanirrahim Seperti ini Seperti yang lainnya Kita masukkan tahunya Kita aduk-aduk Inilah orek tahu ala mamatua itu Kita masukkan sedikit Lada Yang tidak rasa Yang banyak ya Takutnya asin Karena Kecap itu sudah asin Ada asinnya Sama begitu juga dengan Saosnya ya Kita aduk-aduk Sedikit agak mengering Apa ya Saosnya ya Nah seperti ini ya Coba dilihatkan Kalau saya suka Saosnya agak banyak Jadi bisa pakai ceram-ceram nasi sedikit dibutuh Nanti terakhir baru kita kasih kemanyi Kalau sudah kesat Mudah-mudah kalau sudah kesat seperti ini Nama itu akan sedikit air Ya sedikit saja Ya sedikit saja Terus saos tomatnya itu jangan kebanyakan ya Bu Kenapa? Karena saos tomat itu sangat asam Jadi kalau mau masak Mesti siap masakan itu Saos tomatnya itu harus dikurangi sedikit saja Nah seperti ini kita tambahkan air Biarkan sedikit lagi merusak Oke selesai ya Kita taruh sekarang Kita taruh sekarang kemanyi Hmm Ini enaknya kayak apa sih deh Nama itu tuh paling doyen daun kemanyi Oke Masukkan kita selesai Tara Tara Orek tahu Ala mamatua isya di raja ampat Jadi namanya orek tahu raja ampat Selesai Taraaa Inilah hasilnya orek tahu mamatua di raja ampat Rasanya sungguh pol Nikmatnya luar biasa Alhamdulillah Bunda-bunda harus coba Seperti ini Penampakannya Tahu Orek Ala mamatua isya di raja ampat Ini bisa dijadikan menu sehari-hari ya Bunda Dia murah Dia sehat dan Dia enak Tahu orek mamatua di raja ampat Silahkan dicoba illa Dia berpatir ела Satwa Tengah Satwa Mula Sengit 如何 di Adalah